Halo pemirsa YouTube dimanapun ada berada, balik lagi dengan saya Dewa Mahendra di channel Motodakil. Nah di video kali ini, saya ini mau upgrade ya guys. Oke, saya ini mau upgrade pegangan kenal port ya. Gak mungkin di T7 ya, kalau T7 tuh gak mungkin ada gini-gininya nih. Bekas catanya ini sepertinya T6. Oke, nah sekarang kita akan pasang di C70 kita guys. Ini biar rapi untuk besi yang kayak gini nih. Bye bye. Jadi pakai ini. Nah kayak gini, ini kan terlalu dalam ya guys ya. Nanti tambahkan, apa namanya disini, tambahkan ringnya. Terus kita tambahkan bosing juga biar pas ya guys. Mungkin ini akan sedikit geser nanti ke sini. Dan ikuti aja videonya. Pemasangannya guys ya. Ini harganya kalian tuh bisa DM ya di IG Motodakil. Dan di Shopee juga ada. Ini untuk pegangan kenal port. HRS F4 C70. Oke guys, nah disini yang perlu kalian lakukan itu adalah mencocokkan dimana posisi daripada pegangan kalian ya. Ini saya baru nyadar nih kenal portnya ternyata kurang kencang ya bautnya yang di bagian kop atau headnya. Oke ini saya paskan dulu ya. Saya mencari tempat dimana pasannya. Kemudian kalian itu bisa dibor ya guys ya. Dibor. Kemudian untuk pengeborannya itu sendiri ini menggunakan baut 12 ya guys ya. Yaitu baut 12 kalau saya tuh saya langsungkan bikinkan rat disini. Di apa namanya di bodinya. Jadi biar gak isi pasang mur lagi ya di bagian dalam. Ini saya ukur dulu. Kemudian saya ukur disini. Saya bikin apa namanya. Mark. Mark tanda. Nah saya bikin tanda dan sekarang saya senai ya guys ya. Disini penyenaian ini saya pakai penyenaian M8 kalau gak salah. M8 dan untuk bornya saya pakai bor 7. Ini agak sedikit susah ya ini untuk penyenaiannya. Tapi pelan-pelan saja pasti bisa nih guys. Oke ini saya coba pasangkan baut 1 dulu guys. Nah setelah saya pasangkan baut disini. Kendalanya sih gak ada. Saya menggunakan bosing ya yang sudah disediakan. Nah disini setelah satu lubang itu udah saya senai udah selesai. Kemudian saya bikin bracket ya biar tepat bor-boranya. Jadi saya pakai langsung saja pasang ininya. Di bodi ya kayak gini. Seperti yang kalian lihat loh. Disini langsung saja kita senai lagi guys. Dan langsung pasangkan bautnya. Setelah yang di atas. Nah setelah yang di depan 2 itu ya. Setelah yang di depan dulu selesai. Terus kalian itu masuk ke bagian belakang. Nah di bagian belakang ini kalian itu cek lagi ya di bagian kickstarter dimana tempatnya. Disini saya perlu bor sedikit untuk memberikan apa namanya. Untuk membuat senayan untuk baut 12 yang di belakang. Ini untuk lubangnya itu sekitar 6 mili ya. Itu pakai baut 10. Tapi ini saya pakai baut 12 ya biar kelihatan besar kokoh gitu ya guys ya. Nah disini kalian bisa lihat saya sudah coba ini pakai baut. Tapi kurang bagus ya. Jadi saya buka lagi. Dan saya senai. Nah disini kalian perlu lakukan. Yang perlu kalian lakukan ya yang di belakang ini ya. Kalian tuh kalau kalian tuh mau pakai baut 12 itu kalian senai aja ya. Saya sarankan sih senai. Kemudian setelah senai itu kalian tuh gak perlu bikin atau menambahkan. Apa namanya itu. Menambahkan mur lagi ya. Karena udah ada drat dari senainya itu. Drat dari lubang pegangannya ini. Jadi gak perlu khawatir gitu guys. Nah ini penyenaian agak sedikit susah. Kalau kalian bisa sih kalian tuh buka aja dulu nalpotnya semua. Setelah kalian cocokkan itu. Kalian tuh buka. Jangan seperti saya kayak ini ya. Ini sebenarnya saya tuh udah kepanasan ya tuh. Mataharinya. Trik banget nih guys. Ini untungnya udah sorry lah. Nah disini saya senai proses penyenaian. Kemudian. Ini udah selesai kayak ini. Biar cepat saja ini udah mau. Ringan untuk bautnya. Nah disini saya sudah bisa pake baut 12 ya. Tinggal pake gak perlu. Apa namanya. Gak perlu mur lagi guys. Nah disini tinggal pasang-pasang. Dan tinggal mengencangkan bautnya. Jangan lupa ya. Kencang-kencangkan kembali bautnya. Yang di bakang dan juga di depan. Kalau ini nih cek lagi. Untuk kickstarternya. Biar gak natap di bagian kenal port guys ya. Nah. Disini sudah selesai. Dan sekarang tinggal gas test red. Oke guys. Hasilnya seperti ini. Lebih rapi dah. Daripada pake bersih ya. Jadi. Mantap sih. Kalau dari sini tuh. Kelihatan bersih dia guys. Lebih rapi dia guys. Mantap. Oke. Itu aja video kita kali ini. Pemasangan shopbacker dan juga. Upgrade shopbacker dan juga. Upgrade pemegangan kenal port ARS. Itu aja video kita kali ini. Bagi kalian yang suka. Silahkan klik tombol like ke atas. Bagi yang kalian yang mau ditanyanya. Dimana beli. Silahkan DM di Motodekil. Ini saya kasih linknya. Dan juga info pemesanannya. Oke. Itu aja video kita kali ini. Sampai jumpa di video Motodekil berikutnya. Bye bye.